Halo teman-teman semua Jadi disini kita mau bahas lagi tentang salah satu gugus fungsi yang lumayan familiar ya Yaitu adalah suatu gugus fungsi ester Ini adalah outline yang kita diskusikan hari ini Ada pendahuluan, kemudian ada tata nama ester Ada sintesis ester dan juga bagaimana reaksi-reaksi dari ester tersebut Kita masuk ke pendahuluan dulu Jadi fungsi fungsional suatu ester adalah gugus asil Gugus asil yang terikat pada gugus alkoksi Jadi ada dua teman-teman Disini ada gugus asil atau RCO Ini adalah asil yang terikat pada gugus alkoksi Itu adalah gugus OR Alkoksi Nah ketika si asil ini diberikat dengan gugus OR Maka akan membentuk suatu gugus ester atau RCOOR Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman Jadi bisa kita sebut metil etanoat Disini juga sama ada etil Dari alkoholnya Kemudian dari asam kadboxilatnya ada Asetat atau etanoat Jadi namanya adalah etil asetat Atau bisa kita sebut etil etanoat Kemudian ada propil disini Dan ada asetat disitu ya Jadi kalau alkohol itu kita sebutkan sebagai alkil Nanti kita bahas di tata nama ya lebih jelas ya Kalau asam kadboxilatnya kita sebutkan sebagai Atau diakhiri dengan at ya teman-teman akhirannya Nah ini tadi sudah dibahas sedikit ya Jadi tata nama ester Nama ester berasal dari nama senyawa asalnya Kata pertama berasal dari gugus alkil alkoholnya Dan bagian kedua berasal dari asam kadboxilatnya Karena ester itu biasanya merupakan reaksi hidrolisis Antara alkohol dengan asam kadboxilat ya Disini kita ambil contoh Disini untuk alkoholnya adalah Butil ya dari butanol berarti Dan untuk asam kadboxilatnya adalah Asam propanoat ya Jadi menjadi propanoat Dan namanya menjadi butil propanoat Ini juga sama alkoholnya adalah isopentil Isopentil ya sorry Kemudian si asam kadboxilatnya adalah asetat ya Nah ini dia untuk alkoholnya adalah Tersebutil Dan asam kadboxilatnya adalah Siklohexan kadboxilat Nah kalau ini Adalah etil dari alkohol Dan dari asam kadboxilat adalah benzoat Nah kalau ini untuk alkoholnya Nah ini Untuk ester itu teman-teman Kalau dia membentuk siklik Itu disebut juga dengan lakton Jadi namanya adalah Karena ini Inggris ya Dalam bahasa Inggris Berarti 4 hidroxybutanoic acid Lakton Kalau dalam bahasa Indonesia berarti Lakton asam 4 hidroxybutanoat Kalau dalam bahasa Indonesia Atau sini saya tulis deh Lakton Asam 4 hidroxybutanoat Ini ketika dalam bahasa Indonesia ya Nah coba sekarang kita namakan Masing-masing senyawa ini Pertama dari alkohola dulu ya Kalau ini Ini adalah suatu etil ya Dari etanol Dan ini adalah suatu Asetat ya Asetat Sehingga namanya adalah Ethyl Asetat Atau kalau kita gunakan yang etanol Berarti etil Ethanoat ya Bisa dua ini Sama aja teman-teman Kemudian ini kita lihat Di sini adalah metil ya Methyl Ini adalah Satu Dua Tiga Empat Berarti butanoat Berarti namanya adalah Methyl Butanoat ya Oke seperti itu Jadi ingat teman-teman ya Sebutkan dulu yang gugus alkoholnya Baru setelah itu Baru gugus yang asam karboxylatnya ya Nah untuk sintesis ether Ether ini sangat mudah Untuk di hidrolisis teman-teman Jadi dia bisa digunakan Dari Salah satu Senyawa Utamanya Atau senyawa Yang belum diturunkan Karena esternya Suatu turunan ya teman-teman ya Ester ini suatu turunan Dari biasanya asam karboxylat Jadi ketika asam karboxylat itu Nanti di hidrolisis Dengan menggunakan etanol Dan juga pemanasan Pada suasana asam tentunya Dia itu akan menghasilkan Suatu ester Ini juga sama Ketika alkil halida Di sini contohnya adalah Asit klorida Itu di hidrolisis Dengan pyridin pelarutnya Dia itu akan menjadi ester Ini juga sama nih Asam anhydride ya Atau asit anhydride Ketika di hidrolisis Dia juga menjadi ester ujungnya Nah ini juga Kalau misalnya ada Suatu ester yang Biasanya adalah suatu Triglycerida Itu dia juga bisa menjadi Suatu ester ya Dengan proses namanya Transesterifikasi Di situ Nah ini bagaimana kita membentuk Suatu ester yang siklik Atau disebut juga lakton Tadi contohnya sama Tadi contohnya 4 hidroxybutanoic Asit lakton Atau lakton Asam 4 hidroxybutanoic Nah itu dibuat dari 4 hidroxybutanoic Asit ya Atau dia adalah Asam karboksilat Ya dengan pemanasan Di situ Kemudian apabila Si asam karboksilat itu Direaksikan dengan CH2N2 Ya dengan pelarut ether Dia juga bisa menghasilkan Suatu ester ya Walaupun ini Sebenarnya agak jarang ya Teman-teman Paling sering itu Dia menggunakan alkohol Untuk menghasilkan Suatu ester Ini juga sama Pokoknya Hampir semua ester itu Bisa dibuat dengan cara Proses sidrolisis ya Teman-teman Di sini Atau substitusi Substitusi gugus alkyl Misalnya Di sini adalah Paratoluen sulfonic acid Atau disebut juga TSOH Itu ketika dia Berhasil dengan alkohol Dia itu menjadi Paratoluen sulfonat ester Atau di sini juga sama Ada asam fosforat Ketika berhasil dengan Alkohol Dia itu menjadi Methyl fosfat Nah sekarang kita Prediksi bagaimana Hasil akhir dari Benzoil klorida Dengan penambahan alkohol Kita tahu bahwa Benzoil klorida Di sini ya Saya gambarnya yang Cepat aja Seperti ini Itu dia Bisa melepas Si CL ya CLnya bisa keluar Nanti menjadi Seperti ini nih Teman-teman Ya Dimana C nya itu Dia bermuatan Positif ya kan Nah nanti Si alkohol ini Itu ketika Dia bisa menyerang Si Si C ini Karena dia bisa Bermuatan Negatif ya Jadi kalau kita Gambar Seperti ini C O Misalnya H nya itu Nanti dari sini Nanti akhirnya itu Nanti bermuatan Negatif CH3 Di sini berarti CH Nah dia nyerang Ke sini Berarti nanti Hasil akhirnya Adalah seperti ini C O Di sini CH nya yang ini Misalnya kita nomor Satu Dua Tiga Berarti ini C nomor duanya Di sini C nomor satu Nomor tiga Sama aja Pokoknya gitu Terus CH Di sini Satu Dua Tiga Jadi seperti itu Hasilnya Ini adalah produk Akhirnya Oke Nah untuk reaksi-reaksi Dari ester Itu dia Bersiap bereaksi Dengan suatu Amida ya Di sini Bisa dengan Suatu asam Reduxilat lain Bisa dengan Apa namanya Alkohol Maupun Asam ya Di situ Kalau dengan Amida Eh kalau dengan Amida primer Sekunder Maupun tersier Dia itu bisa membentuk Suatu Amida Di situ ya Sorry ini bukan Amida nih Ini berarti Amina ya Jika dia beraksi dengan Amina Maka dia akan Membentuk suatu Amida Bisa amida primer Amida sekunder Maupun amida Tersier Nah Jika suatu ester itu Bereaksi dengan Suatu asam Creboxilat Dengan Apa namanya Pelarut pyridin Dia itu akan Membentuk suatu Asam Anhidrit Di situ Nah Jika dia bereaksi Dengan OH Dengan pemanasan Dan juga Pada suasana asam Dia itu akan Balik lagi menjadi Asam Carboxilat Nah Tetapi Dia juga Bisa Menjadi Suatu ester lain Yang menjadi Suatu reaksi Atau disebut juga Reaksi Transesterifikasi Di situ Kemudian Si ester juga bisa Kita reaksikan Dengan versi Grignard Nanti menjadi Suatu Alkohol Tersier Berarti Dia juga bisa Kita reduksi Dengan menggunakan LiAlH4 Nanti menjadi Suatu Alkohol Plimer Dan juga Dengan Reaksi namanya Dibah Ini sebenarnya Saya agak lupa Kepanjangannya apa Nanti ujungnya Menjadi suatu Aldehyd Suatu ester Nanti Nanti dia akan Terputus Sebelah sini Nah Ini adalah bagian Dari Alkohol Nah Ini adalah bagian Dari Asam Karbok Silat Karbok Silat Nah Jadi ketika ester itu Dihidrolisis 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 Maka akan terbentuk Balik lagi Menjadi Senyawal Yaitu Alkohol Dan juga Asam Karbok Silat Berarti Alkoholnya Menjadi CH3 CH2 OH Ini Dibalik Teman-teman Ditambah Dengan Asam Karbok Silat Berarti CH3 CH2 CO OH Ini adalah Alkoholnya Ini adalah Asam Karbok Silatnya Seperti itu Nah Inilah buku-buku Yang saya gunakan Untuk pembuatan Atau diskusi Kali ini Oke Mungkin gitu ya Teman-teman Untuk pembahasan kali ini Semoga Materinya Bermanfaat Terima kasih